Ketika seseorang menghadapi masalah, seringkali masalah itu membuat situasi serba kacau. Apalagi ketika itu dihadapi oleh sebuah organisasi ataukah sebuah perusahaan. Dari kenyataan ini kita boleh lihat bahwa hadirnya seorang pemimpin merupakan kunci terhadap penyelesaian masalah tersebut. Hadirnya seorang pemimpin akan membuat suasana menjadi berubah, suasana menjadi lebih enak dan dengan demikian masalah itu pun dapat terselesaikan. Tetapi bagaimana hal itu bisa tercapai bila mana pemimpin tersebut takut, ragu-ragu dan tidak memiliki kepastian dalam melangkah. Nah karena itu ada beberapa tips menarik yang dapat dipakai oleh teman-teman, oleh mitra pemimpin dalam hal menghadapi suasana yang serba kacau. Yang pertama, seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan adalah seorang pemimpin yang mampu membawa ketenangan dan kesejukan. Ini menandaskan bahwa seorang pemimpin itu haruslah seorang yang tenang, haruslah seorang yang dapat menjadi solusi bagi situasi yang sedang terjadi. Yang kedua, seorang pemimpin dapat menyelesaikan masalah apabila ia mampu juga dapat memberikan arahan-arahan kepada staff atau kepada orang yang dipimpinnya. Sehingga dengan demikian maka kita perlu mencatat bahwa pemimpin akan mampu menghadapi tantangan bila mana dia punya pengalaman dalam menghadapi masalah atau tantangan. Dan yang ketiga, seorang pemimpin akan mampu dapat menyelesaikan masalah apabila dia memiliki solusi yang terbaik. Hal ini memastikan bahwa pemimpin tersebut haruslah seorang pemimpin yang memiliki wawasan luas sehingga dia dapat memiliki atau dia dapat memilih poin-poin mana yang perlu dirumuskan untuk menjadi sebuah solusi. Saya, Ronny Obiwarang, untuk Motivasi Pagi. Terima kasih telah menonton!